Hello students, today we have science We are going to learn about What animals can be found in a pond Hewan-hewan apa saja yang dapat kita temukan di kolam Nah, kalau kemarin kita belajar plants ya Tanaman atau tumbuhan yang dapat ditemukan di kolam Hari ini kita mau pelajari hewan apa saja yang dapat ditemukan di kolam Oke, open your science textbook page 14 Anak-anak silahkan buka buku textbook science alaman 14 ya Oke, fish Ya, benar sekali, ikan Ikan hidup di air Live in water Ikan itu hidupnya di air They feed on algae, water plants, and even insects Ya, jadi ikan ini makanannya adalah algae Tau nggak apa algae? Algae itu dalam bahasa Indonesia namanya tanaman ganggang Water plants itu tanaman air atau tumbuhan air And even insects dan bahkan serangga Nah, ini dia tanaman ini pernah nggak anak-anak lihat? Ini namanya tanaman algae Atau tadi Miss bilang dalam bahasa Indonesia tanaman ganggang Tanaman ganggang Apa itu tanaman ganggang? Algae are plants that grow on the pond surface Tanaman ganggang itu adalah tanaman yang hidupnya di atas permukaan kolam Nah, coba lihat Dia mengapung ya di atas permukaan kolam Kemudian ikan juga tadi selain makan tanaman ganggang Makan apa lagi? Ya, benar sekali Ikan juga makan yang namanya water plants Tumbuhan air Kemarin kita sudah belajar tumbuhan air Contohnya seperti water hyacine, water lilies, dan lain sebagainya Masih ingat ya Kemudian yang terakhir ikan juga suka makan insects Atau serangga Nah, serangga itu seperti apa? Kupu-kupu, capung, dan lain sebagainya Nah, coba lihat gambar ini Si anak perempuan ini sedang mencari Where are the fishes hiding? Di mana ikan bersembunyi? Anak-anak, coba lihat Di mana ikannya bersembunyi? Ya, dia bersembunyi Di bawah daun Di bawah daun teratai Ternyata, many fishes do not like direct sunlight Ternyata ikan-ikan ini tidak memerlukan cahaya matahari secara langsung Beda dengan tumbuhan Kalau tumbuhan, dia perlu cahaya matahari secara langsung Agar dia dapat berkembang dengan baik Tapi kalau ikan tidak They like to find shelter in the state of water plants Mereka suka berlindung Atau bersembunyi juga ya Ini di balik Daun-daun Tanaman yang tumbuh di kolam Dan anak-anak selain lihat ikan Lihat apa lagi? Ya, ini ada yang namanya ducks Dan kemudian ini ada snails Ternyata ducks and snails Also phyton algae Bebek sama seafood ini juga suka makan tanaman ganggang Look, what is this? Nah, sekarang coba lihat lagi gambar ini Nah, anak-anak pernah lihat ini enggak? Pernah lihat hewan ini? Apa namanya? Ya, ini namanya pond scatter Pond scatter dalam bahasa Indonesia itu adalah hewan anggang-anggang Ya, hewan anggang-anggang ini juga makan serangga It eats insects that have fallen onto the water surface Dia makan serangga yang jatuh di permukaan air Walaupun pond scatter itu juga serangga Tapi dia makan serangga juga ya Ponds attract many other kinds of animals Ternyata kolam itu sangat menarik perhatian Atau memikat sangat banyak jenis hewan-hewan What animals can be found near a pond? Coba lihat gambar ini Hewan apa yang dapat ditemukan di dekat kolam ini? Ya, I hear of rock croaking Can you spot it? Ternyata di pinggiran kolam Kita dapat menemukan hewan katak Frog Kemudian kita juga dapat melihat ada dragonfly Itu adalah capung Nah, dragonfly Ini Miss akan berikan informasi Beberapa informasi tentang dragonfly Yang pertama Like to fly near the surface of pond Dia suka terbang di sekitaran permukaan kolam Kemudian feed on insects Such as mosquitoes Dia juga suka makan serangga seperti nyamuk Kemudian yang terakhir Dragonfly Lay eggs near pond too Dia juga akan bertelur di kolam juga Di dekat-dekat kolam dia bertelurnya Nah, coba lihat gambar ini Ini adalah gambar capung yang sedang bertelur A dragonfly laying eggs in water Dia bertelur di air Nah, setelah telurnya menetas Maka akan menjadi yang of a dragonfly Ini adalah capung muda Coba lihat Ini adalah gambar capung muda Belum punya yang namanya sayap I'm the young of a dragonfly I grow up in water Jadi dia itu adalah capung muda Dia nanti akan berkembang di dalam air Sampai dia punya sayap Nah, tadi juga kita menemukan frog Nah, Miss juga sediakan informasi tentang kataknya Untuk informasi yang pertama Frog likes to stay near pond because they need to keep their body sweat Jadi katak ini juga Mereka senang tinggal di dekat kolam Karena mereka harus membuat tubuhnya tetap dalam keadaan lembab Atau basah ya Jadi tubuh katak itu dia berair Makanya dia harus tinggal di dekat kolam Biar tubuhnya tidak kering Kemudian yang kedua Frog feed on insects Such as dragonflies and mosquitoes Jadi dia juga suka makan serangga Seperti makan capung dan juga nyamuk Katak itu makan capung dan makan nyamuk Dan katak juga lay eggs near pond to Dia juga bertelur di kolam juga Coba lihat Nah, ini adalah telur katak ya Dia meletakkan telurnya di air Setelah telurnya menetas Maka dia akan berubah menjadi young of a frog Akan berubah menjadi katak muda Ini gambar katak muda Dia juga akan bertumbuh di dalam air juga ya Nah, coba lihat gambar ini Look at this picture Ini ada gambar apa? Good This is frog Frog is going to eat dragonflies Coba lihat I'm going to eat you Katak ini punya lidah yang sangat panjang Ini lidah ini berfungsi untuk memudahkan katak untuk menangkap serangga Oke anak-anak Nah, begitulah penjelasan untuk what can we find in a pond Dan disini Miss sediakan tugas buat kamu Miss akan jelaskan What can we find in a pond Apa yang dapat kita temukan di kolam Group does living things in the flow card below According to where they can be found in a pond Nah, kamu kelompokkanlah nama-nama hewan yang ada dalam kotak ini Kamu kelompokkan ke on the pond surface Di permukaan kolam atau inside the pond Atau di dalam air Nah, coba Ini tanaman algae Tanaman ganggang Tadi ganggang itu tumbuh di dalam atau di permukaan air Ya, pintar Dia ada di on the pond surface Ini artinya permukaan Jadi, kamu tinggal tulislah disini algae Dan yang lain sebagainya Fish Fish dia hidup di permukaan atau di dalam kolam Ya, silahkan ditulis ya Water hyacinne, water lily, dragonfly, pond scatter, water laches, tadpole Itu semua sudah kita pelajari Oke anak-anak Jika ada yang kurang jelas Nanti boleh ditanya ke Miss ya Thank you very much See you again Bye-bye 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 Bye-bye